Edukasi di sini memang terkesannya itu sangat sombong ya, wah kita harus mengedukasi industri. Sebenarnya edukasi itu tidak harus siapa yang ngasih tauin siapa, tidak tetapi sebuah ruang bertukar pikiran dan diskusi. Ada sebuah contoh analogi, misalkan saya seorang guru pada saat dulu pertama kali saya mau ngajar, saya dibilangin kamu tidak harus tau semuanya, tetapi bagaimana kamu menceritakan pengalamanmu yang bisa dipelajari oleh teman-temanmu yang duduk di depanmu atau di sekelilingmu. Nah, sama juga kita sebagai seorang fotografer, regardless mau dari level apapun, menurut saya itu bisa menjadi sebuah hak kita untuk menyuarakan. Satu, pendapat kita untuk kebaikan yang lebih besar. Bagaimana agar kita didengerin atau didengerin sama kita berani bicara lain loh. Yang terpenting untuk saya adalah saya menyuarakan pendapat saya, pemikiran saya. Dan setelanjutnya, menyamakan frekuensi saat bicara dulu aja, bukan menyamakan frekuensi untuk bisa diterima, enggak. Jadi pada saat saya mempunyai ide, itu saya berpikir bahwa ini gimana ya agar saya bisa didengarkan. Nah, di sini macam-macam, ya, situasi dan kondisinya berbeda-beda. Ya, namanya juga manusia, bahwa mereka mempunyai pemikiran masing-masing, pengalaman hidup masing-masing, yang membuat pola pikir mereka berbeda dengan kita. Nah, menurut saya sih ya, apalagi tadi ada pertanyaan, bagaimana dengan waktu yang sangat singkat ini, itu adalah, kamu bisa didengarkan. Saya tidak tahu caranya bagaimana, tetapi saya selalu percaya bahwa kita harus melakukan satu hal yang mempunyai impact dulu dan mempunyai pengaruh dulu. Setelah kita mempunyai pengaruh, barulah kita bisa berbicara ke mereka. Dengan bukti-bukti yang sudah ada. Bukan hanya punya impact, tapi mempunyai pengaruh yang cukup luas. Maka kamu akan mulai didengarkan oleh orang. Kenapa kita harus selalu merujuk kepada tren? Nah, porsi itu saya tempatkan di komersil nih. Untuk saya tahu, oke trennya baru seperti ini ya. Contohnya, oke, saya harus pakai warna yang pastel color, yang korea-korea untuk bisa mendapatkan attention mereka. Ya, itu saya pakai yang cek di komersil. Tapi di ranah lain, itu adalah penggalian yang lebih dalam lagi kepada pola-pola pikir manusia ini seperti apa. Saya tidak menciptakan tren, saya tidak menunggangi tren, tetapi saya berusaha untuk mempelajari pergerakan manusia ini seperti apa. Ada satu contoh kasus, oh, yang cantik itu adalah yang putih, yang rambut bagus itu adalah yang lurus. Kita tidak bisa merubah itu sebenarnya. Ya, produk-produk ini diciptakan untuk industri. Makanya mereka berpikiran secara industri. Jadi pola pikirnya gitu saja. Kalau kamu tidak setuju, ya jangan mengeluh. Ya, buatlah sistemmu sendiri. Tapi pada saat kamu mulai pergerakan kecil, yang namanya indie ya, ada indie musik, movement indie. Kalau kamu yang, gue taruhan deh, kalau itu sudah menjadi besar, pasti kamu akan go komersil. Namanya komersil. Ini bukan tentang, oh, kamu artinya salah untuk mengerjakan satu hal yang komersil, lu tidak salah sama sekali. Ya kan? Tapi pengen nggak sih, di dalam hidupmu sekali aja, kamu bisa menyuarakan tentang sikapmu. Seperti apa. Ya, mungkin tidak harus meninggalkan pekerjaanmu sekarang, tapi buatlah satu sikap di pekerjaan-pekerjaanmu yang lainnya. Itu yang saya mau bicara adalah itu. Apa sih pemikiranmu? Jangan ceritakan cerita orang lain terus, tapi ceritakanlah ceritamu sendiri. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.